Halo penonton setiap Tekken Asia Games, kembali bersama saya Kevin disini dan kamu sedang menyaksikan review dari Just Cause 3 oleh Kaap Alvarozy. Seperti apakah seri terbaru game open world penuh ledakan dari Avalanche Studios ini? Just Cause 3 menghadirkan sebuah game open world luas, misi sampingan yang menyenangkan dan beragam aksi gila yang dimulai dan diakhiri dengan ledakan. Meski bukan tanpa kekurangan, rasanya sulit untuk tidak menyukai game garapan Avalanche Studios tersebut. Just Cause 3 kembali menampilkan Rico Rodriguez dan mentornya Tom Sheldon. Mereka bekerja untuk sebuah organisasi yang bertugas menjatuhkan pemerintahan diktator yang menguasai kampung halaman Rico yang bernama Medici. Dengan setting seperti demikian, maka kejadian yang ada dalam game ini memberikan hubungan tersendiri bagi Rico. Sayangnya, cerita bukanlah hal paling kuat dalam seri Just Cause. Kamu malah akan lebih tertarik untuk melakukan kekacauan daripada mengikuti cerita utama yang rasa biasa-biasa saja. Avalanche harus diberi dua jempol karena kembali berhasil membawa sebuah lokasi yang indah dalam sebuah video game. Medici dibuat berdasarkan daerah di sekitaran Mediterania yang dipenuhi pulau terpencil, padang bunga berwarna-warni, kota pinggiran yang eksotis, hingga gunung salju yang memberikan keunikan tersendiri. Medici adalah negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar. Dan di masing-masing pulau akan terdapat banyak markas tentara yang perlu dibebaskan. Kamu juga bisa membebaskan kota dan merebut markas dengan menghancurkan berbagai objek yang ada di area tersebut. Seperti satellite dish, patung, tangki bahan bakar, atau apapun yang kamu rasa bisa diledakan. Kamu juga bisa menghancurkan objek-objek tersebut dengan berbagai cara seperti menggunakan tank, helikopter, atau pesawat jet. Kamu juga bisa menggunakan persenjataan mematikan seperti RPG, lontar granat, seafor, yang tidak terbatas, dan lainnya. Bosan menghancurkan kota, waktunya mencoba berbagai minigame yang ada dalam Just Cause 3. Mulai dari lomba balap mobil, pesawat, hingga terbang dengan wingsuit. Kalau kamu ingin melakukan aksi menghancurkan berbagai objek lagi, ada juga misi sampingan yang mendukung hasratnya. Grappling Hook masih ada dalam Just Cause 3, dan kamu akan sangat bergantung dengan alat tersebut untuk bernavigasi, atau untuk melakukan berbagai aksi gila. Selain itu, kombinasi parasut, grappling hook, dan wingsuit akan menjadi pilihan nomor satu untuk berpindah tempat dibanding menggunakan kendaraan semacam pesawat atau yang lainnya. Untuk aksi tembak-menembak sendiri sebenarnya tidak ada yang jauh berubah. Tembak-menembak dalam Just Cause 3 masih menggunakan sistem autolog yang terasa sangat selek dan menyebalkan. Hal ini diperparah dengan musuh yang selalu muncul bergerombol. Musuh yang ada sebenarnya memiliki AI yang bodoh, tapi senjata yang mereka gunakan selalu terasa kuat. Mendapatkan senjata baru dalam Just Cause 3 tidak lagi menggunakan uang, tapi dengan membebaskan markas tentara. Selain itu, kendaraan juga bisa didapat dengan merebut markas. Model kendaraan yang disediakan juga cukup keren, meski kontrolnya ya buruk sekali. Sistem upgrade senjata juga kini diubah. Kamu harus menyelesaikan mode challenge untuk mendapatkan gear yang kamu mau. Sayangnya, kamu harus bersabar dalam melakukannya, karena untuk mengakses challenge, kamu akan dihadapi dengan waktu loading yang sangat lama. Masalah frame rate seperti yang dikeluhkan orang banyak memang ada, namun sepertinya tidak begitu mengganggu secara keseluruhan. Justru, masalah yang paling terasa mengganggu dalam Just Cause 3 adalah loading dan bug yang sangat banyak. Avalanche sendiri sudah mau luncurkan sebuah patch untuk hal tersebut dan berharap semua masalah tersebut bisa dituntaskan. Just Cause 3 tidak memiliki multiplayer, namun game ini memiliki sistem leaderboard yang unik, di mana kamu bisa bersaing memecahkan rekor dengan pemain Just Cause 3 di seluruh dunia. Kamu bisa mencatat rekor melayang terlama dengan wingsuit atau parasuit, membunuh banyak musuh dalam satu serangan, dan berbagai hal lainnya. Sistem ini terhitung cukup unik dan membuat kita terus tertentang untuk memecahkan rekor. Tapi kalau kamu ingin mode multiplayer gila seperti Just Cause 2, maka kamu harus menunggu mode yang mungkin hanya berada di versi PC. Just Cause 3 bukanlah game yang sempurna, terutama karena adanya banyak bug dan loading. Meski demikian, Just Cause 3 adalah salah satu game open world terbaik untuk konsol saat ini dengan pengalaman single player yang eksplosif dari awal hingga akhir. Dengan banyaknya hal indah di Medici, kamu dijamin akan kesulitan untuk melepaskan controller. Untuk review yang lebih lengkap, kunjungi situs kami di id.techinasia.com.games Jangan lupa untuk subscribe ke channel TechInAsia Games untuk konten video yang lebih baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!